Pemirsa Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriya tinggal menghitung hari. Segala persiapan pun telah dilakukan, seperti halnya oleh Polores Tajambi. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Idul Fitri 1445 Hijriya 2024 Masehi, Polores Tajambi menerjunkan 700 personil dalam gelaran operasi ketupat. Bertempat di lapangan hijau, pada Rabu 3 April 2024, Polores Tajambi menggelar operasi ketupat dalam rangka pengamanan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriya. Kegiatan ini turut dihadiri PJ Wali Kota Jambi, serta unsur pimpinan kedinasan setataran Kota Jambi, yang dipimpin langsung oleh Kapolores Tajambi sebagai inspektor upacara. Kombes Pol Ekawayudi saat diwawancarai awak media mengatakan, pihaknya menerjunkan 700 personil yang disebar di 8 pos sampai 16 April 2024. Ia berpesan kepada anggota yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan, serta mengikuti prosedur SOP yang telah ditetapkan. Hal ini mengingat prediksi Kapolri yang mengatakan arus mudik tahun ini mengalami peningkatan dari lebaran tahun sebelumnya. Yang jelas untuk Polis Tajambi dalam kegiatan pasukan ketupat ini kita ada 8 pos pengamanan yang kita tempatkan di beberapa titik yang ada di Kota Jambi. Dan mulai hari ini setelah kegiatan pelaksanaan April 2 pasukan, kita langsung serpas untuk menepati di pos masing-masing sampai dengan nanti tanggal 16 April 2024. Ada berapa personil Pak yang disegakan? Untuk pelibatan prosedur dari Polis Tajambi kurang lebih hampir 700 personil yang diteribatkan. Dari amarat tadi Presiden, bahwasannya tahun ini diprediksi meningkat jumlah arus mudik. Ada imbauan tersendira untuk petugas yang di lapangan. Ya tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah kita tentukan. Karena kemarin kita sudah melaksanakan kebelah latihan praoperasi dan sudah memberikan edukasi kepada personil di lapangan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan operasi.